Oke, halo, selamat sore teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya di sore hari ini? Baik. Oke, baik. Buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, jangan loyo-loyo ya. Kita bakal dapat info dan juga ilmu serta insight baru dari Kak Siska di sore hari ini, teman-teman. Buat teman-teman yang di wilayah Indonesia Barat, mungkin masih sekitar 2 jam lagi nih ya. Tapi buat teman-teman yang di wilayah Indonesia Tengah dan juga Timur, tentunya waktunya juga lebih berbeda lagi. Oke, kalau begitu, karena waktu sudah menunjukkan pukul 15 lebih 32 menit, langsung saja kita mulai Studive Talk pada sore hari ini dengan tema dan juga topik pembahasan yang cukup berbeda dari Studive Talk sebelum-sebelumnya nih. Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memungkinkan kita untuk hadir di acara webinar Studive Talk berkolaborasi dengan My Mental dengan tema How to Balance My Life, Study, and My Twenties. Sebelumnya, perkenalkan saya Lydia, selaku MC pada acara webinar Studive Talk sore hari ini. Mewakili teman-teman dari tim Studive, mengucapkan terima kasih kepada founder Studive, founder My Mental, pembicara kita pada sore hari ini, dan juga atas kehadiran teman-teman semuanya di sini. Saya sangat menghargai partisipasi teman-teman semuanya dari awal acara hingga akhir acara pada sore hari ini. Oke, saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan siap untuk berdiskusi serta menerima berbagai macam ilmu yang akan dipaparkan oleh Kak Siska pada sore hari ini. Baik, sebelum kita melanjutkan ke sesi pemaparan materi, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, yaitu ada perkenalan Studive, lalu dilanjut dengan sharing session oleh Kak Siska terkait dengan mental health, dan juga dilanjutkan sesi tanya-jawab, dan diakhiri oleh sesi penutup. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi yang pertama. Admin bisa untuk bantu share screen, enggak? Oke, baik. Jadi, teman-teman, untuk Studive Talk kali ini, kita berkolaborasi dengan My Mental. Teman-teman bisa kepo ini. Apa sih itu, Kak, My Mental? Nah, teman-teman bisa kepoin di akun Instagram My Mental dengan username mymental.apps, A-P-P-S, gitu ya, teman-teman. Dan buat teman-teman yang belum tahu apa sih itu Studive, jadi Studive itu merupakan platform kursus online untuk membantu teman-teman meraih beasiswa kuliah di luar negeri maupun di dalam negeri dengan berbagai macam layanan bimbingan IELTS, Tufel, dan juga bimbingan beasiswa grup. Boleh, next, Kak. Nah, di Studive sendiri itu ada bimbingan IELTS Group, di mana kelasnya ini ada kelas weekend dan juga kelas weekday. Untuk kelas weekend itu dilaksanakan seminggu dua kali selama satu bulan setiap hari Sabtu dan juga Minggu di jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Kelas ini akan dimulai di tanggal 6 April tahun 2024 besok. Nah, sedangkan untuk kelas weekday itu dilaksanakan seminggu dua kali selama satu bulan setiap hari Selasa dan juga Jumat di jam 19.30 waktu Indonesia Barat dan kelas akan dimulai di tanggal 2 April tahun 2024 besok. Nah, untuk program bimbingan beasiswa grup ini dilaksanakan setiap hari Rabu dan juga Kamis pukul 19.30 dan kelas ini akan dilaksanakan di tanggal 10 April tahun 2024. Nah, buat teman-teman yang sekiranya, Kak, aku pengen bimbingan yang lebih intensif dong, aku pengen sendiri ataupun, Kak, aku pengen semi-private, aku pengen bareng adikku, temanku, ataupun ayangku gitu berdua, bisa teman-teman-teman-teman bisa WA di admin kami, nanti bilang aja, Kak, aku pengen bimbingan di Studive yang private nih, atau teman-teman pengen naikin skor IELTS, bilang aja, aku pengen ikut bimbingan IELTS private, Kak. Nah, seperti itu nanti untuk bimbingan IELTS private sendiri ataupun bimbingan beasiswa private, itu teman-teman bisa mendapatkan bimbingan one-on-one dengan mentor pilihan kami dan jadwal menyesuaikan dengan jadwalnya teman-teman, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya, kita ke sesi pemabaran materi ini, teman-teman. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan sedikit profil dari siapa sih pembicara kita. Jadi, pembicara kita itu merupakan Kak Siska Hamilia Putri, merupakan alumni MAPRO Klinis UGM Angkatan Tahun 2020 dengan professional experience, yang pertama itu HR di PT Paragron Technology and Innovation, lalu merupakan fasilitator di BUN 5, lalu fasilitator di Startup Campus, lalu proktor di PIP 4, lalu merupakan asisten pro di PKPP dan tesis di MAPRO UGM, dan juga merupakan psikolog klinis di GMC. Oke, karena pembicara kita udah hadir nih di Zoom. Halo Kak Siska. Halo Kak. Oke, belum kelihatan nih di aku. Mungkin bisa dibantu spotlight admin. Nah, iya, kelihatan. Oke, halo Kak Lidia. Halo, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, sehat. Kak Lidia gimana kabarnya hari ini? Sehat juga, Kak. Luar biasa. Posisinya lagi di Jogja atau dimana nih, Kak? Betul banget, Kak. Aku posisinya sekarang lagi di Jogja. Kalau Kak Lidia dimana? Oh, sama, Kak. Iya, di Jogja juga nih. Iya. Oke, panas ya, Kak. Hari ini cuacanya ya? Iya, betul. Padahal agak mendung-mendung gimana gitu ya, Kak. Betul. Tapi lumayan ya udaranya. Bagian berpuasa, semangat. Betul, semangat ya, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, untuk waktu dan tempat, saya persilahkan, Kak. Ya, terima kasih Kak Lidia sudah memperkenalkan aku. Aku izin ambil Alih ya, untuk sesi sharing kali ini. Selamat sore, teman-teman semua. Selamat sore, Kak. Selamat sore. Anyway, mohon maaf. Selamat sore. Selamat sore. Anyway, Kak Lidia, mohon maaf. Ini postnya masih bisa bawa untuk aku bisa screen sharing. Apakah boleh dibantu? Untuk screen sharing bisa dibantu dari tim kami, Kak. Oh, udah, udah bisa. Soalnya ada yang aku tampahin. Thank you, Kak Lidia. Ya, sorry ya, teman-teman. Oke. Senang banget tadi ada yang merespon, dan suaranya masih pada segar ya. Sedikit lagi kita akan berbuka. Ini sore, mungkin tidak berburu takjil sore ini, tapi semoga nanti sore ini juga dapat ilmu yang bermanfaat juga ya, teman-teman, dari hasil sharing-sharing kita hari ini. Oke. Hari ini aku akan sharing terkait dengan bagaimana sih untuk menyeimbangkan antara kehidupan dan belajar di usia 20-an. Sekali lagi, aku perkenalkan diri, mungkin perkenalkan teman-teman sedikit lagi ya, teman-teman ya. Aku Siska, Siska Hamilya Putri, teman-teman bisa panggil aku Siska. Saat ini pendidikannya, pendidikanku riwayatnya S1-nya di U4, S2-nya di UGM untuk aktivitasnya sendiri. Saat ini sebagai psikolog klinis, tadi udah disebut sama Kak Lidia juga di GMC, ada juga yang online juga, di platform kesehatan mental online, lalu juga jadi mental health speaker, fasilitator, dan juga jadi researcher untuk topik-topik yang menjadi minatnya aku itu terkait dengan kesatuan mental, self-development, kemudian mindfulness, dan parenting. Gitu. Kalau ada yang mau semakin kenal lebih dekat, boleh banget untuk kita kuali-kuali di IG ya, teman-teman. Atau di LinkedIn juga boleh. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh nih tentang bagaimana kehidupan di usia 20 tahun, aku ingin teman-teman yuk share pendapatnya di Slido dengan kodenya 3031831. Oke. Gimana Kak barusan? Share pendapatnya teman-teman di Slido. Yang ada di Slido? Ini di Slido, kodenya bisa dimasukin 3031831. Bukannya di Chrome ya? Iya, bukannya di Chrome, benar. Ada dua pertanyaan, teman-teman. Untuk share pendapatnya ya. Kodenya berapa ya? Pak kodenya 3031831. Aku tulis di kolom chat ya. 3031831. Oke, sudah. Nah, pertanyaan pertama. Nih, terkait dengan kehidupan tantangan apa sih yang kira-kira muncul di usia 20-an? Oke, ini sudah ada beberapa teman-teman yang sudah merespon ya. Ada yang bilang hidupnya terasa kelecah, terkait dengan sekolah, tantangan terkait dengan harapan-harapan, bagaimana relasi pertemanan, harus belajar hidup mandiri, oke, mudah marah, pekerjaan, jodoh, oke, toxic friends, oke, relasi pertemanan ya, quarter life places, generasi sandwich, gaji, oke, hidupnya terasa flat, karir, beban harapan orang tua, antara usaha dan kuliah, oke. Oke, boleh, silakan siapa yang mau sharing lagi lebih lanjut, silakan. Sebelum nanti aku lanjut ke pertanyaan kedua. Sampai 15.43 ya teman-teman ya, biar kita bisa lanjut ke pertanyaan kedua. Yang mau sharing lagi, boleh banget kasih pendapatnya, tantangan apa yang muncul di usia 20-an? Oke, sip. Seperti semuanya harus tercapai. Mencari jati diri, oke, pasenya bingung. Well, karena sudah 15.43, aku lanjutkan ke pertanyaan kedua ya. Gaji. Oke, ini mewakili banget ya dari teman-teman semuanya ya. Aku lanjutkan ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Syariu, kendala apa yang mungkin akan dihadapi kalau teman-teman masuk dunia perkulian? Susah fokus. Bingung untuk nentuin jurusan ya. Oke. Susah untuk bagi waktu. Ada takut tertinggal. Ini kayaknya takut tertinggal dari teman-teman ya. Dari satu lingkungan gitu ya. Oke. Persaingan karir, kehilangan motivasi, lingkungan dan pergaulan baru. Oke. Biaya kuliahnya. Oke. Sosialisasi sama teman-teman. Takut malah jadi nggak, nggak jadi apa-apa ya. Oke. Mudah menyerah. Kehilangan motivasi, biaya kuliah. Oke. Sampai 15.46 ya. Yang masih mau sharing boleh banget. Susah bagi waktu. Oke. Kita tunggu yang partisipan emosi typing ya. Ada tiga orang lagi. 15.46. Kita tutup pollingnya. Oke. Ada yang terbaru nih. Keluar dari zona nyaman. Bingung untuk dokter S2. Oke. Oke. Lingkungan dan pergaulan baru. Oke. Sip. Sudah 15.46. aku stop ya. Sip. Oke. Ya. Terima kasih banyak teman-teman yang tadi udah sharing terkait dengan kendala apa sih yang mungkin akan dihadapi ketika di usia 20-an ya tadi ya. Terus juga terkait dengan tantangan apa aja yang kira-kira akan teman-teman hadapi saat memasuki dunia perkuliahan. Senang banget lihat teman-teman aktif banget untuk share pendapatnya teman-teman. Dan semoga apa yang menjadi pertanyaan teman-teman tadi sama-sama bisa untuk kita diskusikan untuk pada sesi kali ini gitu ya. Nah teman-teman sebelum kita berbicara lebih jauh tentang 20-an kita perlu untuk kenal dulu sama fase menjadi dewasa atau kalau biasa disebutnya emerging adulthood. Jadi memang usia antara usia 18 sampai 25 tahun itu adalah fase-fase ketika kita akan menjadi dewasa. Ada beberapa kondisi yang biasanya dihadapi di usia ini. Di fase ini. Pertama biasanya masa di mana kita mengeksplore tentang identitas diri kita. Jadi di masa ini teman-teman kita itu cenderung biasanya akan mulai mempertanyakan aku tuh siapa ya gitu. Jadi kita mencari jawaban atas pertanyaan siapa sih aku gitu. Lalu juga biasanya ini berkaitan dengan fase di eksplorasi identitas diri ini ya. Fase di mana kita mencoba untuk berbagai pilihan. Mencoba melakukan berbagai pilihan. Dan biasanya ini berkaitan dengan, terutama berkaitan dengan karir dan juga percintaan. Gitu. Terkait yang kedua ketidakstabilan. Pada usia ini memang akan menghadapi kemungkinan ketidakstabilan teman-teman. Jadi memang akan ada ketidakstabilan terkait dengan pekerjaan atau percintaan. Berkaitan juga dengan tempat tinggal gitu. Lalu ketiga ciri-cirinya lagi adalah ada otonomi yang besar untuk hidup mandiri. Jadi keinginannya sangat kuat untuk bisa hidup mandiri. Lalu yang keempat feeling in between. Jadi kayak berasanya tuh di antara dua kondisi gitu. Jadi kayak di fase transisi teman-teman. Di mana di satu sisi itu tuh kita pada sebagian besar merasa bahwa masih remaja nih. Tapi di sisi yang lain juga ternyata lagi sedang menuju fase dewasa. Jadi memang ada perasaan feeling in between. Lalu juga ada peluang di mana kita mengubah untuk, peluang untuk mengubah kehidupan. Jadi memang di fase menjadi dewasa ini, fase di mana kita akan cenderung punya harapan yang tinggi. Dan kesempatannya tuh besar untuk bisa mengubah hidup. Nah ini terkait dengan fase menjadi dewasa teman-teman. Lalu kita akan berkaitan dengan ngobrol tentang kuliah. Tantangan apa aja sih yang ada di kuliah? Mungkin akan ada empat hal ini ya. Tantangan dan hal yang membuat excited di dunia perpuliahan. Pertama terkait dengan akademik. Bagi yang sebelumnya SMA lalu melanjutkan S1 gitu. Atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Akademiknya akan berbeda. Terkait dengan sistemnya, terkait dengan proses belajarnya. Ini akan berbeda dengan ketika kita duduk di bangku SMA. Untuk teman-teman yang pendidikannya udah lebih tinggi lalu ingin melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi juga mungkin akan ada tantangannya sendiri juga gitu. Karena berbeda. Misalnya teman-teman sebelumnya D3 atau D4 terus lanjut S1 atau S1 lanjut S2 itu akan berbeda tantangannya. Apalagi kalau beda kampus, beda lagi kemungkinan besar sistemnya. Jadi tantangannya begitu. Lalu yang kedua kehidupan sosial. Tadi juga ada ya tantangan yang muncul ketika tadi kita mengisi selaihidut sama-sama. Salah satunya bagaimana untuk membangun koneksi dengan teman-teman sebaya ataupun mungkin dengan dosen. Bagaimana membangun profesional, kehidupan profesional itu ada di kehidupan sosial. Lalu yang ketiga terkait dengan kemandirian hidup teman-teman. Tadi juga muncul nih terkait bagaimana belajar untuk bisa mandiri gitu ya. Mungkin bagi teman-teman yang sebelumnya tinggal dengan orang tua lalu memutuskan ingin kuliah merantau. Ini juga akan menghadapi ini bagaimana hidup sendiri. Yang mungkin kalau dulu pulang dari kegiatan, nyampe rumah, makan udah ada yang nyiapin gitu ya. Makan udah ada gitu. Tinggal ambil piring aja mungkin. Atau misalnya baju udah ada yang cuciin. Tapi ketika teman-teman hidup sendiri merantau, perlu untuk bisa memanage itu gitu. Harus bisa manage makan. Aku nanti makannya gimana ya? Terus pakaiannya laundry atau makan cuci sendiri dan sebagainya. Terus juga terkait dengan kebersihan kamar dan sebagainya. Ini adalah fase di mana kita berlatih untuk mandiri, hidup mandiri. Lalu yang terakhir, masa untuk eksplorasi diri teman-teman. Jadi memang masa ini adalah masa yang di satu sisi mungkin banyak ya tantangannya. Tapi di satu sisi yang lain juga ini menimbulkan excitement ya teman-teman. Karena teman-teman akan mengeksplor apa sih yang teman-teman suka. Apa sih yang teman-teman kurang suka. Bagian mana sih yang pengen banget nih teman-teman untuk kembangkan dari diri teman-teman. Atau aku kayaknya masih kurang di sini deh. Dan aku pengen banget nih untuk bisa ngebagi bagian ini. Nah ini adalah masanya teman-teman untuk kita bisa eksplor. Jadi kita tuh gak hanya sekedar tahu, gak hanya sekedar belajar. Tapi kita juga eksplor tentang diri kita sendiri. Oh ternyata aku tuh suka kayak gini. Aku tuh suka aktivitas yang bisa berhubungan dengan sosial. Oh ternyata aku tuh lebih sukanya di penelitian. Oh ternyata aku lebih sukanya terkait dengan manage organisasi. Atau sebagainya. Gitu. Jadi ini emang fase di satu sisi menantang. Tapi di satu sisi juga menarik ya teman-teman ya. Tuh. Nah terkait dengan tantangannya. Mungkin aku ingin bertanya dulu. Menurut teman-teman ini hambatan atau tantangan? Bagi teman-teman yang mengatakan ini hambatan boleh di kolom chat angka 1. Bagi yang tantangan angka 2. Di kolom chat. Boleh direspon kalau misalnya buat teman-teman ini hambatan. Angka 1. Kalau buat teman-teman tantangan angka 2. Oke. Hambatan. Oke. Oke. Bermacam-macam nih jawabannya. Ada yang angka 1. Ada yang angka 2 ya. Oke. Nah ini agak sedikit berbeda nih teman-teman. Terkait dengan hambatan atau tantangan. Why? Ketika kita melihat ini sebagai sebuah hambatan, kita cenderung melihat ini kendala-kendala yang kita, yang ada di, yang aku tulis di sini ya. Itu menjadi sesuatu yang menghambat kita untuk bergelap. Sedangkan ketika kita melihat itu sebagai tantangan, ini adalah kita akan melihat kendala-kendala ini sebagai langkah atau cara untuk kita bertumbuh. Karena memang untuk bertumbuh itu cenderung kita akan keluar dari zona nyaman. Jadi memang akan memperluas zona nyaman itu akan mau tidak mau kita akan menghadapi ketidaknyamanan teman-teman. Mungkin ini akan ada menjadi pertanyaannya teman-teman. Kira-kira aku bakal punya teman enggak ya nanti di kampus. Aku bisa adaptasi enggak sih sama lingkungan kampus? Terus sistem belajarnya nanti gimana ya? Aku bisa mengikuti enggak ya? Kalau ikut kegiatan kampus itu penting atau enggak ya? Ikut kegiatan kampus yang mana ya dengan berbagai banyak pilihan itu. Lalu kemudian mungkin juga bisa hidup mandiri enggak ya? Aku bisa nyelesaikan tugas akhir enggak ya? Nah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang muncul di kepala kita. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Nah yang bisa kita lakukan nih teman-teman. Kita perlu lihat lagi. Ternyata menurut penelitian oleh Nelson dan kawan-kawan tahun 2007 dalam buku Sentok tahun 2011 ada dua aspek penting yang menandakan seseorang itu menjadi dewasa. Pertama, orang yang menjadi dewasa, yang sudah menjadi dewasa dia akan bertanggung jawab terhadap tindakan yang telah dilakukan. Jadi artinya dia sudah memilih akan melakukan sesuatu lalu dia akan bertanggung jawab terhadap pilihannya itu. Jadi terhadap tindakan yang telah dipilih itu dia akan bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Lalu yang kedua, aspek penting menjadi dewasa adalah mengembangkan pengelolaan emosi. Jadi sudah bisa mengelola emosi yang dimiliki. Emosi ini bukan hanya perasaan marah ya teman-teman. Mungkin kita sering dengernya ih aku emosi banget deh melihat dia gitu ya misalnya. Nah, jadi emosi ini tidak hanya sekedar perasaan marah teman-teman. Emosi ini perasaan yang kita miliki. Jadi emosi itu termasuk cakupannya merasa senang, rasa sedih, kecewa, excited, atau perasaan bingung, merasa tertantang. Itu semua adalah perasaan. Nah, menurut teman-teman aku mau tahu. Menurut teman-teman perasaan itu, perasaan itu, kita boleh nggak sih ngerasain marah atau sedih? Boleh dong, dicep, mau tahu. Atau teman-teman ada yang mau speak up lewat mikrofon, boleh banget ya. Yang mau kasih pendapat langsung. Oke. Wah, keren-keren banget memang. Hari ini teman-teman sudah tahu ini. Sudah pada aware ya. Boleh untuk ngerasain perasaan sedih atau marah dengan porsinya ya. Good, dan bisa dikontrol. Main teman-teman, benar banget. Kuncinya di situ. Jadi semua perasaan itu boleh teman-teman kita rasakan. Kenapa? Mungkin ini jadi pertanyaan ya. Kok boleh sih? Pada sebagian teman-teman gitu. Ternyata teman-teman, ketika kita merasakan emosi, emosi itu adalah cara atau clue yang diberikan oleh Tuhan untuk membantu kita kenal sama diri kita. Jadi ketika kita ngerasain perasaan marah atau kecewa atau sedih, itu sebenarnya tanda untuk kita untuk tahu, oh aku lagi kecewa ya. Apa ya yang membuat aku kecewa? Contohnya gitu. Atau kalau teman-teman lagi senang, apa ya yang bikin aku lagi ngerasa senang? Gitu teman-teman. Keren-keren deh teman-teman hari ini. Udah pada tahu. Nah, apa sih langkah yang bisa kita lakukan? Ternyata teman-teman ketika menjadi dewasa, ketika teman-teman nanti masuk dunia perkuliahan, dua hal yang tadi kita bahas adalah dua hal aspek yang akan berkembang, teman-teman, untuk masuk di masa dewasa. Jadi bagaimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan self-management. Apa itu self-management? Ini adalah kemampuan bagaimana kita mengelola pikiran kita, emosi kita, dan tindakan pribadi kita dengan cara yang efektif. Tenang teman-teman, ada empat tools yang bisa kita lakukan untuk bisa mengembangkan self-management ini. Dan perlu teman-teman highlight, ini adalah kemampuan. Artinya apa? Artinya ini adalah sesuatu yang bisa untuk dilatih dan dikembangkan. Jadi tidak ada manusia yang lahir sudah langsung punya kemampuan self-management ini. Jadi tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar untuk mengembangkan manajemen diri ini. Self-management ini ya, teman-teman. Ada empat hal yang bisa teman-teman lakukan untuk meningkatkan self-managementnya, teman-teman. Yang pertama, terkait dengan reaktif versus responsif. Ini terkait bagaimana kita memberikan respon. Jadi, ketika kita memberikan respon reaktif, artinya respon reaktif itu adalah respon yang cenderung muncul karena berdasarkan emosional saja. dan biasanya ciri-cirinya itu langsung. Sedangkan ketika kita memberikan respon yang responsif, itu biasanya ada jeda dulu dan ada proses berpikir di sana. Berpikir terkait dengan pertimbangan dampak dan manfaat dari respon yang kita pilih. Jadi, ada emosinya, tapi emosinya dikati jeda dulu, dikelola dulu, untuk kemudian dipertimbangkan. Oke, kalau aku merespon kayak gini, gimana ya kira-kira? Nah, contoh kasusnya deh, teman-teman. Misalnya yang ini ya, teman-teman lagi ke jebak macet, terus teman-teman sore hari, terus teman-teman sekitar jam setengah tujuh lah. Jam tujuh teman-teman ada meeting gitu. Mungkin terus tiba-tiba ada mobil atau motor yang menyela tempat di mana teman-teman tuh lagi menunggu lampu merah. Kira-kira respon yang muncul apa? Kira-kira apa nih teman-teman? Ada teman-teman lagi nunggu di lampu merah, lagi macet banget, terus ada yang nyalim. Oke. Of course, angry. Oke. Ada yang marah. Kesel. Oke. Marah. Oke. Ada lagi emosi yang lain? Jam tujuh teman-teman harus ini loh, harus ada meeting loh. Menggerutu. Oke. Ini kalau Kak Lydia, aku chill kak, tapi ngebatin. Oke. Ada yang sabar aja, ada yang gusar, ada yang pasrah. Oke. Nah, teman-teman, respon ini gak ada yang salah gitu. Ini perasaan kita. Tapi, tadi, kita perlu untuk mengelola. Jangan sampai apa yang kita rasakan, itu jadi destruktif. Merugikan diri kita sendiri atau merugikan orang lain. Jadi, ketika kita merasakan perasaan marah, boleh. Marah atau kesel, atau sedih, betek, dan sebagainya gitu ya. Boleh. Berarti kemudian sadari lagi, teman-teman punya hal yang lebih penting nih. Jadi, aku, perasaannya tadi oke, aku kesal. Tapi, aku perlu tahu nih, kira-kira apa yang bisa kulakukan untuk memenyahkan masalah. Karena aku jam tujuh karena ada meeting, sedangkan setengah tujuh aku masih di jalan, dan perjalanan ke rumahku masih jauh gitu. Jadi, fokusnya di mana? Fokusnya di yang tadi. Ketika kita responsif, kita akan memilih untuk oke, oke, aku marah sekarang, tenang. Oke, kita tenangkan diri, kemudian, oke, ini udah setengah tujuh, nanti lagi jam tujuh, kira-kira apa yang bisa kulakukan untuk bisa tetap hadir di meeting ini. Karena ini meeting penting banget nih, contohnya. Nah, gitu teman-teman. Jadi, ketika kita responsif, kita akan kasih jeda dulu, dan kemudian kita merespon, karena sudah punya pertimbangan, dan manfaat dari apa yang akan kita tunjuk. Kedua, yang kita lakukan, kelola emosi. Belajar untuk kelola emosi. Pertama, ada tiga caranya teman-teman. Pertama, kita identifikasi dulu emosi yang kita rasakan. Jadi, apa yang teman-teman rasakan? Misalnya, merasa sedih, misalnya ya. Kira-kira kalau sedih itu kayak gimana sih? Mungkin mukanya jadi agak, mimik mukanya jadi kayak sedih gitu ya. Terus, habis itu mungkin merasa kecewa atau apa gitu. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah bisa identifikasi emosi yang teman-teman rasakan, kedua, selaraskan dengan pikiran. Artinya apa? Artinya, ketika kita merasakan perasaan sedih, misalnya ya, sedih atau kecewa, kecewa deh, kecewa misalnya. Coba dikenali. Teman-teman kecewanya apa ya? Apa yang membuat teman-teman kecewa? Nah, setelah kita akui, kita kenal, kita akui, kemudian kita sadari apa yang membuat perasaan kecewa itu muncul, kemudian kita lakukan transformasi emosi. Artinya, kita kelola. Bagaimana cara kita untuk mengurangi perasaan kecewa itu? Misalnya dengan, oke, aku tenangin diri dulu deh, tarik nafas, buang nafas, gitu. Atau, oke, kayaknya aku butuh deh ngobrol sama temanku terkait hal ini, misalnya gitu, untuk mengurangi perasaan kecewaku. Atau, oke, kayaknya aku mau beli makanan dulu untuk mengurangi perasaan kecewaku ini. gitu. Itu, terkait kelola emosi. Ketiga, perlu kita kenal sama motivasi intrinsik, teman-teman. Artinya, motivasi yang berasal dari dalam diri kita. Ada tiga nih, teman-teman. Otonomi, kompeten, sama tujuan. Kenapa sih harus kenal sama motivasi intrinsik? Apa bedanya sama motivasi dari luar diri? Motivasi dalam diri, atau intrinsik ini, teman-teman, cenderung akan, lebih bertahan, dibandingkan motivasi dari luar. Jadi, ketika kita menghadapi kendala, atau tantangan, kita cenderung akan lebih, bertahan, karena kita punya tujuan dari dalam diri. Nah, tiap orang, tujuan motivasinya, itu bisa beda-beda, teman-teman. Ada karena otonomi. Otonomi artinya, dia ingin punya kemandirian. Ingin punya kemandirian hidup. Ada hal yang ingin dia buktikan untuk dia bisa mandiri. Itu motivasi otonomi. Kompeten, ini biasanya ingin gain mastery. Jadi, kayak ingin menguasai sesuatu. ingin menguasai skill, menguasai keterampilan, atau apa. Terakhir, tujuan. Dia udah punya tujuan jangka panjang, biasanya. Dan, ketika dihadapkan dengan kendala, kendala ini kayak seperti kerucu jadinya. Untuk dia mencapai si tujuan ini. Jadi, dia tetap berjalan. Gitu. Dan, terakhir, self-management ini, penting banget untuk kita optimis. Artinya apa? Kita perlu sadar dan fokus, pada apa yang ada dalam kendali kita. Kira-kira, menurut teman-teman, apa aja sih yang ada dalam kendali kita? Share dong. Apa nih, yang ada dalam kendali diri kita? kebiasaan. Oke. Privacy. Oke. Kebiasaan. Ada lagi? Pikiran. Oke. Respon terhadap suatu hal. Oke. Oke. Emosi. Ucapan. Oke. 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 Keren-keren banget teman-teman ini. Bener banget. Kalau bisa aku simpulkan, ada tiga ya teman-teman, yang ada dalam kendali kita. Pertama, pikiran kita. Bagaimana kita memandang sesuatu, itu dalam kendali kita. Yang kedua, emosi kita. Bagaimana kita mengelola apa yang kita rasakan. Bukan berarti kalau merasa marah, terus ditahan ya marahnya. Nggak boleh, aku nggak boleh marah. Nggak gitu. Oh iya, marah. Tapi bagaimana marah yang konstruktif gitu ya. Kalau ngerasain perasaan kayak gitu. Jadi, itu yang dalam kendali kita. Yang terakhir, perilaku atau tindakan kita. Termasuk tadi, bagaimana kita merespon terhadap sesuatu, itu yang dalam kendali kita. Jadi, ini akan meningkatkan optimisme kita. Jadi, sadari, tiga hal inilah yang ada dalam kendali kita. Selain itu, diluarkan dari kita. Oke, kita lanjut dulu. Nah, perlu diingat, untuk punya self-management ini, teman-teman, penting banget untuk kita kenal sama diri sendiri dulu. Agar kita bisa kelola diri kita dengan efektif. Artinya apa? Kita perlu kenal. Perlu sembari berprosek tuh kenal gitu. Diri kita tuh sukanya apa sih? Apa ya? yang aku sukai? Ini gak hanya sekedar makanan dan minuman ya, teman-teman ya. Suka apa? Aktivitas apa yang teman-teman sukai? Hobi apa? Teman-teman tuh value apa yang teman-teman punya? Prinsip apa yang teman-teman pegang? Itu perlu untuk kita kenal. Terus, kenal juga sama kekurangan diri atau kira-kira hal apa yang pengen teman-teman kembangkan dari diri teman-teman. Terus, ya gitu. Jadi kita perlu kenal sama diri kita sendiri dan kenal diri ini termasuk juga belajar kelola lagi emosinya. Termasuk kenal sama apa yang kita rasakan itu belajar dari mengenal diri. Jadi, penting banget teman-teman. Kita bisa kelola diri kita dengan efektif kalau kita juga kenal sama siapa sih aku? Nah, terkait study life balance menurut teman-teman mungkin atau enggak bisa atau enggak bisa? Oke. Bisa. Oke. Pada menjawab bisa nih. Bisa tapi sulit. Ya. Oke. sulit. Oke. Bisa. Oke. Ada yang bilang bisa ada yang bilang bisa tapi sulit. Ada yang bilang susah. Nah, jawabannya apa? Jawabannya dua-duanya teman-teman. Jadi, jawabannya bisa dan jawabannya juga bisa jadi jadi enggak bisa atau sulit. Kenapa? Aku jawab dulu terkait tidak bisa deh. Ini, study life balance ini jawabannya bisa agak mengingungkan ya. Jawabannya tidak bisa ketika opsinya jadi tidak bisa ketika study life balance ini kita ibaratkan itu sifatnya kuantitatif. Jadi, oh, 50% aku harus pendidikan, 30% aku harus sosialnya harus bisa, 20% harus ada waktu sama keluarga. Itu sulit sih, teman-teman. Kalau kita membayangkannya seperti itu. itu jadinya enggak bisa. Karena enggak mungkin. Bukan proporsional yang sifatnya kuantitatif. Yang disebut balance itu bahkan itu. Jadi, tidak yang sifatnya itu kayak chart pie yang bentuknya lingkaran gitu ya. 60%, 30%, 10%, enggak kayak gitu teman-teman. Nah, study life balance jawabannya akan menjadi bisa ketika ini, ketika kita integrasikan atau satukan aktivitas yang kita lakukan agar dapat saling bermanfaat. Gitu. Jadi, ini bukan tentang kuantiti. Ini tentang quality, teman-teman. Jadi, bukan tentang what you want versus what you have to do. Tapi, ini tentang bagaimana kita menikmati dan fokus dengan aktivitas yang sedang kita lakukan saat itu. Gitu. Artinya apa? Aku mau tanya teman-teman. Mau teman-teman tidur penting enggak? Bermanfaat enggak? Kalau bermanfaat kenapa? Mau tahu dong? Kalau enggak bermanfaat kenapa? Recharge energi. Ngerileksin otak. Oke. Bermanfaat istirahatkan organ tubuh. Oke. Penting buat otak. Bisa recovery. Nice. Keren banget teman-teman di sini. Wow. Ya, benar banget. Bahkan istirahat pun teman-teman itu penting. seperti yang udah teman-teman jawab di ini ya di kolom chat. Bermanfaat banget istirahat atau tidur itu untuk mengistirahatkan pikiran dan tubuh. Karena tubuh kita juga punya hak untuk bisa istirahat. Betul banget ya kak ya. Penting tapi kalau berlebihan juga enggak boleh. Iya benar-benar banget kak. Itulah kenapa tadi integrasikan aktivitas kita. Jadi saling bermanfaat. Jadi enggak ada aktivitas yang kita lakukan itu saling bermanfaat teman-teman. Jadi tidak 50 persen oh pokoknya dari jam 9 sampai jam 6 sore aku belajar terus enggak ada waktu untuk ngobrol sama teman-teman di sela-sela itu. Gitu. Enggak kayak gitu teman-teman. Kalau memang misalnya lagi jam istirahat ya gunakan manfaatkan fokus ketika istirahat istirahat dulu. Ketika interaksi sama teman interaksi sama teman. Jadi ini tentang bagaimana kita mengintegrasikan aktivitas kita. Next. Nah bagaimana bisa kita untuk memulai life balance? Pertama kita perlu tahu dulu keseimbangan itu berkaitan dengan state of mind. artinya keseimbangan ini bukan seperti kompartemen teman-teman yang tadi aku bilang. Bukan yang terpisah-pisah. Tapi ini tentang bagaimana dia menjadi suatu terintegrasi sehingga dia bermanfaat. yang kedua kita juga bisa integrasikan aspek kehidupan kita. Kolaborasikan aktivitas tersebut dan sadari manfaatnya. Jadi penting untuk mindful intinya di situ. Bagaimana kita fokus dan menikmati aktivitas yang sudah kita pilih saat itu. ketiga kenali prioritas. Nah ketika kita mengenali prioritas ini penting banget untuk kita bisa belajar berkata tidak untuk hal-hal yang tidak masuk dalam prioritas kita. Karena pada beberapa orang biasanya agak sulit nih untuk eh ke sini yuk. Oke padahal ternyata lagi ngerjain tugas dan deadline-nya deket banget dan teman-teman tahu kok gak akan cukup nih waktunya kalau harus keluar saat ini gitu. Waktunya gak cukup nih kalau harus ngerjain tugas deadline-nya jam 9 diajak keluar jam 7 malam gitu. Tapi karena gak enakan tadi sih keluar yuk oke 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 keluar gitu. Terus pulang jam 8 buru-buru ngerjain. Jadinya gak optimal ngerjain tugas. Nah itu contoh kita tidak kenal sama prioritas kita. Itu jadinya berdampak gak baik untuk kita ketika kita belajar untuk tidak berkata untuk belajar tidak belajar bagaimana berkata tidak. Gitu. jadi penting untuk belajar berkata tidak sampaikan dengan asertif. Kenapa teman-teman gak bisa. Kedua terkait dengan kenali prioritas ini kenali aktivitas yang menurut teman-teman itu kurang penting. Ketiga belajar untuk minta bantuan. Pada beberapa orang sulit banget untuk minta bantuan. Jadi perlu banget untuk kenal sama diri sendiri. Kalau udah rasanya udah dibatas diri banget udah batasnya banget nih. Aduh udah gak bisa lagi harus minta bantuan. Oke. Belajar untuk minta bantuan. Lalu kemudian terbuka untuk menyesuaikan tujuan dan prioritas. Kadang tujuan yang udah kita bikin ada kalanya perlu untuk kita atur lagi dan itu gak apa-apa banget teman-teman. Mungkin kita menemukan hal-hal baru di tengah perjalanannya kita dan gak apa-apa banget. Yang penting kita kenal tujuan kita dan it's okay untuk mengubah tujuan atau prioritas kita di tengah perjalanan ya teman-teman ya. Yang keempat jalani perencanaan bukan mengontrol. Kadang yang bikin kita merasa sulit atau stress karena kita ingin mengontrol apa yang udah kita rencanain. Oh aku harus selesai satu jam baca satu bab kira-kira make sense gak teman-teman? baca buku satu bab satu jam make sense gak teman-teman? Enggak ya. Mungkin pada beberapa orang make sense mungkin karena dia udah paham sama materinya jadi cuman ngulang-ngulang doang. Tapi bagi yang baru mau belajar itu jadi gak make sense teman-teman. Oke. Kalau hal-hal menyebut make sense kak? Betul. Kalau hal-hal menyebut bisa jadi make sense. Contohnya gitu ya. Nah. Jadi penting untuk kita membuat perencanaan juga yang terukur dan juga fleksibel ketika ada sesuatu terjadi di luar kendali. Maksudnya apa? Misalnya dalam satu waktu teman-teman udah nerencanain oke aku akan belajar bab ini sekitar dua jam tahunnya ini tidak mendoalkan yang jelek ya teman-teman misalnya mama teman-teman lagi sakit atau orang tua teman-teman lagi sakit dan butuh untuk diantar sama teman-teman ke dokter gitu. Mungkin teman-teman akan ngerasa merusak rencana aku banget deh udah bikin rencana. Jadi jangan gitu ya teman-teman ya. Jadi emang ada hal-hal di luar rencana kita dan itu kita belajar untuk fleksibel. Jadi bukan berarti waktu kita itu jadi terbuang sia-sia enggak. Tapi emang ada hal lain yang perlu untuk kita lakukan. Karena ada peran lain. Peran kita sebagai mahasiswa misalnya nanti teman-teman kalau udah jadi mahasiswa dan peran kita sebagai anak misalnya gitu. Kalau misalnya memungkinkan untuk ditunda bisa kita antar orang tua kita dulu ya antar dulu. Misalnya gitu contohnya. Gitu. Atau teman kita tiba-tiba harus masuk UGD gak ada orang lain lagi dan kita satu-satunya. Ya itu juga kadang ada hal-hal seperti itu. Jadi ada hal-hal yang memang di luar rencana kita dan perlu untuk kita sesuaikan. Nah terakhir nih teman-teman kita perlu belajar untuk refleksi. Jadi teman-teman perlu untuk meluangkan waktu melakukan refleksi dari aktivitas-aktivitas yang udah dilakukan. Refleksi ini apa? Tujuannya untuk kita kenal oh aku udah optimal belum ya? Di bagian mana sih aku belum optimal? Kemarin hal ini belum tercapai apa yang aku rencanakan belum tercapai kenapa ya? Nah itu bisa kita sadari ketika kita meluangkan waktu untuk melakukan refleksi. Gitu. Nah tapi kak dalam prosesnya kan mungkin aku akan merasakan stress kak. Iya. Iya dalam prosesnya bisa jadi merasakan stress. Nah stress itu apa? Stress itu sebenarnya tanda ke diri kita bahwa ada sesuatu yang di luar zona nyaman katakanlah seperti itu. Atau stress itu adalah sesuatu yang butuh untuk kita respon dan kita kelola. Nah bagaimana cara kita kelola stress? Ada beberapa cara teman-teman. Pertama nih kurangi kafein. Ada yang suka kopi di sini? ada yang manggut-manggut ada yang senyum-senyum aku lihat bagi gak boleh kak minum kopi? Boleh bagi yang suka kopi boleh tapi yang perlu teman-teman lakukan adalah kita perlu untuk sadari konsumsi kafein yang kita minum. kafein ini gak hanya sekedar ini ya teman-teman gak sekedar eh sorry ya kelanjutan kafein ini gak hanya sekedar ada di kopi ada juga di teh juga gitu jadi kenapa perlu untuk kita kurangi atau kita sadari konsumsi kafein kita karena konsumsi kafein itu teman-teman akan meningkatkan hormon kortisol hormon kortisol ini ini berkaitan dengan meningkatnya kadar stres jadi dia berkontribusi terhadap meningkatkan hormon kortisol dimana hormon kortisol itulah yang memberikan tanda ke tubuh kita bahwa kita lagi stres gitu yang kedua teman-teman perlu banget untuk melakukan olahraga olahraga ini gak harus ke gym ya teman-teman gak juga harus melakuin yang berat-berat sesederhana teman-teman 15-30 menit jalan kaki itu udah masuk olahraga kenapa ini penting terutama di pagi hari kalau memungkinkan pagi hari kenapa karena ketika teman-teman olahraga ini akan mengeluarkan hormon endorofin apa sih kak detetik ngomongin hormon gitu ya memang karena ini berkaitan banget sama hormon teman-teman jadi aku akan jelasin sedikit tentang kaitannya dengan kondisi biologis tubuh kita jadi ketika teman-teman stress hormon yang muncul itu hormon cortisol ketika kita bangun tidur itu hormon yang muncul juga hormon cortisol teman-teman jadi ketika teman-teman olahraga dia akan membantu tubuh kita untuk mengeluarkan hormon endorfin dimana hormon endorfin ini adalah musuhnya dari stress that's why orang-orang yang olahraga biasanya akan merasa lebih karena memang akan mengurangi kadar stress yang ketiga teman-teman bisa lakukan relaksasi nafas nanti cari tahu gimana cara lakukan relaksasi nafas kenapa karena teman-teman ketika kita melakukan relaksasi nafas itu kita sedang mengaktifkan saras parasimpatetik namanya untuk teman-teman yang anak ipa mungkin familiar sama ini ini kita berkenalan dikit dengan sarap jadi ada sarap simpatik ada sarap parasimpatetik sarap simpatik itu aktif ketika kita merasakan stress jadi tubuh kita tuh ngasih sinyal jadi tandanya apa tandanya jantung jadi deg-degan terus nafasnya jadi cepet pencernaannya jadi mungkin kalau ada yang pernah ngerasain stress-stress kayak kerutnya jadi kayak sakit gitu ya kayak ingin ke belakang tapi gak mau ke belakang mulas gitu nah itu tuh karena sarap simpatik yang aktif teman-teman karena apa karena stress jadi itu yang aktif sarapnya ketika teman-teman melakukan relaksasi nafas itu akan membantu untuk mengaktifkan sarap parasimpatetik kebalikannya jadinya gimana jadinya nafasnya akan jadi lebih teratur terus detak jantung jadi lebih lambat lalu kemudian mungkin yang tadi pikirannya jadi penuh banget itu bisa jadi akan cenderung jadi lebih tenang dan yang tadi perutnya mulas itu bisa akan lebih berkurang itu kenapa perlu untuk melakukan relaksasi nafas lalu yang ketiga keempat yang bisa teman-teman lakukan lakukan hobi jadi perlu tahu hobi teman-teman apa karena dengan teman-teman melakukan hobi itu teman-teman akan meluangkan waktu untuk melakukan hal yang menyenangkan lalu cara kelola stres yang lainnya mengobrol dengan orang yang teman-teman bisa percaya gitu ya konsumsi makanan-makanan sehat dan juga terakhir manajemen prioritas jadi penting banget untuk kita kenal prioritas kita apa nah untuk teman-teman ini sekilas info aja untuk manajemen prioritas ini udah ada toolsnya hacksnya teman-teman nanti bisa cari tahu lebih lanjut namanya Eisenhower Matrix aku tulis aja ya Eisenhower Matrix ini membantu teman-teman untuk bisa memanajemen prioritasnya teman-teman terus kalau untuk mengatur waktu teman-teman bisa pakai podo pomodoro podo pomodoro pomodoro teknik untuk mengelola waktu gitu nanti bisa teman-teman cari lebih jauh oh iya pomodoro thank you oke gitu nah terus gimana dong kak udah nih melakukan yang tadi kakak bilang tapi aku masih stres nah ketika teman-teman merasakan stres ada beberapa hal yang bisa jadi berkelanjutan teman-teman kita perlu kenal tanda-tanda diri kita butuh ke profesional diantaranya apa pertama biasanya itu udah sulit konsentrasi sulit konsentrasi pola tidurnya berubah either pola tidur yang berubah ini bisa jadi jadi banyak banget tidur atau teman-teman jadi tidurnya kurang banget atau tidurnya jadi gak berkualitas dikit-dikit kebangun dikit-dikit apa ya mimpi buruk mungkin nah itu berarti tandanya kita udah pola tidurnya udah mulai berubah kemudian nafsu makan terganggu either itu jadi makannya banyak banget dibandingin porsi biasanya atau jadi gak nafsu makan sama sekali itu terganggu namanya kemudian kewalahan emosional kayak gimana tuh kak kewalahan emosional biasanya kayak kepalanya tuh isinya penuh terus kayak udah gak tau lagi deh aku ngerasain apa udah bingung gak tau lagi ngerasain apa biasanya gitu terus kemudian menghindari interaksi sosial teman-teman jadi cenderung mengisolasi diri gak mau untuk biasanya suka ketemu sama teman-temannya terus jadi gak mau untuk ketemu sama teman-teman terus kayak apa ya menyendiri terus gitu terus kemudian kesulitan untuk melakukan aktivitas aktivitas yang simpatnya sehari-hari untuk mandi aja berat banget atau misalnya untuk kuliah tuh berat berat banget rasanya gitu biasanya gitu terus tidak menikmati kegiatan yang disupai jadi biasanya teman-teman suka baca buku nih baca novel misalnya terus kok aku gak bisa gak ada rasa nikmatnya lagi ya baca buku ini gitu padahal biasanya suka banget nah itu tanda-tanda teman-teman udah butuh banget ke profesional tapi disini aku mau highlight ke profesional itu gak berarti teman-teman udah mengalami ini semua baru dateng ya teman-teman ya kalau memang teman-teman ternyata punya kebutuhan aduh pengen punya pengen dapat perspektif lain nih dari profesional itu juga boleh banget kok jadi sebenarnya tidak terbatas hanya ketika mengalami tanda-tanda kondisi diri ini ketika teman-teman bingung dan butuh untuk diskusi atau dapat perspektif lain dari profesional itu juga bisa kalau ini adalah tanda-tanda yang ada disini ini adalah ketika teman-teman butuh banget untuk ke profesional butuh untuk didampingi gitu oke itu kalau dari aku terima kasih teman-teman aku kembalikan kepada Kak Lidia oke baik terima kasih banyak Kak Siska buat ilmunya tentang kesehatan mental pasti teman-teman buat yang mungkin baru kelas 12 mau lanjut ke S1 bingung nih Kak aku takut banget mau ke rantauan Kak aku mau jauh dari orang tua aku harus ngapain atau buat teman-teman yang mau lanjut S2 mungkin ada kekhawatiran tersendiri oke kita lanjut ke sesi yang selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab tapi sebelumnya aku mau reminder ke teman-teman buat teman-teman yang pengen dapat S-certificate dari kami jangan lupa untuk upload screenshot keseruan teman-teman ikut S2Dev Talk pada sore hari ini di upload ke Instagram Story dengan tag akun studev.co.id dan juga at mymental.apps ya teman-teman lalu untuk sesi tanya-jawab juga ada peraturannya nih teman-teman peraturan yang pertama peserta dipersilahkan mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand dan juga mengetik di room chat zoom lalu yang kedua peserta yang mengangkat tangan akan lebih diprioritaskan peraturan yang ketiga peserta yang mengangkat tangan akan ditunjuk satu persatu lalu dipersilahkan on mic untuk menyampaikan pertanyaannya dan sesi QNA ini dilaksanakan selama kurang lebih 30 menit oke buat teman-teman yang pengen tanya langsung ke Kak Siskan dipersilahkan untuk raise hand ataupun lewat room chat zoom oke kalau belum ada aku mau tanya nih Kak boleh banget Kak Lili ya gimana-gimana Kak aku mau tanya Kak kalau ini terkait apa ya mungkin kebiasaan teman-teman juga yang kayak semisal lagi marahan sama orang terus silent treatment gitu itu tuh hal yang wajar gak sih Kak oke silent treatment ya iya nah silent treatment ini sebenarnya kalau kita bisa bilang gak sepenuhnya buruk tapi kita perlu untuk mengacu lagi yang kita perlu sadar dulu apa silent treatment ini kan kadang orang bilangnya gak boleh ngelakuin itu gitu ya nah kalau aku sendiri sepakat ya untuk kita silent treatment itu tergantung dengan tujuan kita apa ketika tujuannya diam adalah untuk meminta jeda agar gak reaktif nih jadi malah memperkeruh suasana gitu ya itu it's okay tapi ada tetapinya nih kita perlu mengkomunikasikan itu pentingnya mengkomunikasikan kita perlu bilang tunggu aku aku minta waktu aku gak bisa ngobrol ini sekarang aku butuh waktu sendiri misalnya gitu nah itu penting untuk kita menyampaikan itu dulu aku butuh waktu sendiri aku gak mau nanti malah nyakitin kamu sedangkan terkadang silence treatment ini arahnya Kak Lydia dan teman-teman tujuannya adalah untuk menghukum menghukum secara emosional agar aku mau diem aja deh biar dia tau kalau aku tuh lagi marah mungkin ada pengalaman ya ada yang ketawa-ketawa nih aku mau diem aja biar yaudah sih biar dia tau kalau aku tuh gak suka dikait gituin kira-kira mau teman-teman ada gak sih orang di dunia ini yang bisa membaca pikiran orang lain gak ada ya bahkan aku aja juga bukan cenayang loh gak bisa loh aku baca pikiran orang lain gitu jadi penting banget maksudnya kita marah tuh boleh tapi tadi ketika ternyata marahnya kita ternyata kita diam itu adalah cara kita untuk ngambil jeda agar kita bisa tenang dulu agar tidak reaktif itu gak apa-apa tapi kalau tujuannya untuk menghukum orang lain agar biar dia paham kalau aku tuh marah aku tuh gak suka aku tuh kesel gitu itu kurang wise ya oke baik kak terima kasih banget buat jawabannya ini udah ada pertanyaan dari kak Sekar selamat sore kak saya Sekar dari Semarang mau bertanya kak gimana cara mengatasi burnout dan lack of motivation pas lagi belajar atau perjalanan meraih tujuan thanks sebelumnya kak oke halo kak Sekar salam kenal ya wah keren banget nih pertanyaannya udah advance ya kak ya udah perjalanan meraih tujuan keren banget wajar gak ada burnout ketika burnout itu kan terjadi ketika kita karena kita kelelahan secara emosional ya kelelahan emosional nah ketika kita merasakan itu yang perlu kita dan lack of motivation ya oke lack of motivation dan burnout ini ketika kita merasakan tau tersebut yang pertama perlu kita lakukan adalah kembali pertama sadari diri kita dulu kenali apa yang kita rasakan karena itu penting banget ini berkaitan dengan self-awareness teman-teman berkaitan dengan mengenal diri kita jadi kita aware dulu oh oke aku lagi capek nih capek banget secara emosional gitu ya misalnya gitu oke atau lagi lack of motivation sadar dulu oke aku lagi ngerasain terus setelah kita ngerasain itu kedua kenali apa yang membuat rasanya itu muncul apakah karena kita lagi melakukan sesuatu yang sifatnya monoton atau kita udah lama gak melakukan self-care self-care itu termasuk melakukan hobi jadi aktivitas kita tuh aktivitas yang padat terus-terusan tapi kita gak punya waktu untuk diri sendiri lari terus kalau kayak pelari gitu lari terus gak ada gak ada gak ada jedanya kira-kira gimana gak ada finishnya gimana atau gak ada benerin lari sepatunya udah lepas terus tetep dipaksa lari kira-kira gimana teman-teman bakal ini banget ya kira-kira ya bakal bisa jadi sepatunya jadi lepas atau kaki kita jadi luka sama jadi gak apa-apa kalau perlu untuk ambil jedan yang penting tadi kita perlu kenal sama diri kita sendiri gitu ya jadi yang kedua kenali diri kita apa yang membuat perasaan itu muncul ketiga balik lagi kelola perasaan itu dan ketika kita lack of motivation coba sadari motivasinya dari mana dulu eksternal atau internal penting untuk kenal kalau eksternal bisa jadi karena biasanya kalau eksternal itu ini contoh aja ya misalnya aku harus IPK 3,8 biar nanti pas jajan semester depan jajanku ditambah gak salah enggak gak salah tapi kalau motivasinya hanya hanya karena itu biasanya cenderung akan tidak setinggi ketika memang karena punya tujuan misalnya aku mau belajar materi ini karena aku pengen aku bisa menguasai itu sehingga nanti di masa depan aku bisa expert kira-kira beda gak dengan motivasinya beda ya dalam proses perjalanannya mungkin gak akan up and down mungkin banget kita manusia bukan robot yang dinamakan konsisten itu bukan berarti jalannya kayak jalan tol bulus terus kayak gini enggak yang dinamakan konsisten itu adalah ketika kita dihadapkan dengan proses yang up and down kita tetap akan menjalani akan berusaha walaupun pelan walaupun mungkin jalannya kadang ada ambil jeda dulu kita tetap berusaha untuk mencapai tujuan kita itu yang dinamakan konsisten semoga menjawab ya Kak Sekar nah kalau ternyata kita sudah mencoba untuk melakukan sendiri dan masih belum bisa untuk mengatasi dengan diri kita sendiri mungkin udah waktunya memang kita untuk berbicara dengan profesional dan gak apa-apa banget berbicara dengan profesional itu bukan berarti teman-teman lemah justru karena teman-teman ingin tahu how to regulate our self dan kita ingin tahu sudut pandang yang objektif dari profesional makanya kita ke profesional gitu gitu kurang lebih Kak Tidia oke baik aku kasih Kak selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Mega nih Kak sepertinya lebih enak untuk disampaikan secara langsung aja kita panggil aja nih Kak Mega Widya Pratiwi bisa on mic aja Kak ada suaranya gak ya ada suaranya gak ya suaranya agak kecil Kak boleh agak ditinggikan sedikitnya oh iya boleh-boleh gak apa-apa aku cuk mungkin agak lebih fokus dulu ya aku agak menunduk mohon maaf ya iya kebetulan saya pernah bekerja di salah satu perusahaan Kak ini wah sama dong Kak terus saya resign itu gara-gara saya keterima di Queen Queen Bandung ambil matematika nah setelah itu saya kan sudah ini ya sudah lulus lulus angkatan tahun angkatan tahun 2015 berarti saya kan ikut itu dulu membuat riset lingkasan teks hadis ya nah jadi saya lulusnya lima tahun jadi saya lulusnya lima tahun nah setelah itu saya kan setelah nikah itu memiliki dua anak ya nah setelah itu ini kan saya kan di sini kan kebetulan merantau ikut dengan suami nah dan sekarang tuh ada rencana untuk lanjut study abroad ke Australia nah pertanyaannya gimana sih cara membuat skala prioritas ininya kan niatnya kan ingin lanjut lagi ke luar negeri karena disini untuk bikin manajemen waktu di rumah tuh kan sulit ya karena kerjaan rumah tuh banyak sekali ya sama untuk ini untuk belajar mengenai IELTS mengenai informasi-informasi seputar untuk kontribusi kontribusi buat di Indonesia sama dari sana bagaimana kak oke halo kak Mega salam kenal keren banget kak pasti gak mudah ya jadi istri terus jadi ibu tapi semangat untuk belajarnya tinggi banget aku apresiasi banget kak keren banget wah terkait dengan manajemen prioritas ya ini kak memang kalau sudah menjadi istri dan ibu mungkin prioritasnya akan lebih kompleks ya kak nah ini mungkin yang perlu untuk kita sadari adalah pertama sadari bahwa peran kita banyak dan tidak ada peran yang saling memberatkan satu sama lain balik lagi ini adalah bagaimana kita mengintegrasikan peran kita satu sama lain terkait dengan manajemen prioritas nanti kakak bisa salah satu tools yang biasanya aku pakai itu Asian Power Matrix kak yang sudah tadi aku chat nanti kakak bisa pelajari lebih lanjut cuman disini aku jelaskan lebih sedikit spill dulu ya jadi di Asian Power Matrix ini membantu kita untuk menentukan tapi sebelum membuat memetakan manajemen prioritas kita perlu menentukan dulu tujuannya kita perlu buat targetnya kita dulu baru kemudian kita menentukan manajemen prioritas baru menentukan prioritas kita apa aja nah di Asian Power Matrix itu kak itu tuh akan membantu kita untuk mengenali yang mana yang sifatnya urgen dan harus diselesaikan saat urgen dan penting lalu jadi dia dibedakan dalam 4 kuadran kita nanti diminta untuk membedakan yang mana aktivitas yang sifatnya urgen dan penting lalu urgen tidak penting tidak urgen penting tidak urgen dan tidak penting ini izin aku coba buka ininya dulu ya sebentar ya kak ya wow nah ini kita sedikit belajar terkait Asian Power Matrix ya teman-teman izin ya kak Lydia ya oke nah ini disini kita diminta untuk mengenali urgen dan penting tidak urgen penting urgen tidak penting tidak urgen dan tidak penting terus gimana untuk menentukan itu urgen atau penting kembali lagi tentukan tujuannya dulu dan tidak ada karena kakak perannya kompleks gitu ya yang perlu untuk kakak ingat satu peran dan peran yang lainnya ini tidak untuk memberatkan tapi itu terintegrasi jadi kalau misalnya nih aktivitasnya rawat anak gitu ya merawat anak gitu membesarkan anak kira-kira porsinya kapan itu ada yang bisa didelegasikan gak misalnya oh kalau mandi atau malam itu bisa dengan ayahnya berarti itu waktunya kakak untuk belajar misalnya gitu atau misalnya yang distraction yang distraction maksudkan apa misalnya open source lebih dari satu jam misalnya gitu ya itu kan bisa dioptimalkan waktunya untuk yang lain kalau ternyata open source matenya tujuannya hanya untuk consuming hanya untuk scrolling scrolling aja gitu ya kan ada yang open source matenya tujuannya untuk improve diri ya nah itu it's okay gitu tapi kalau open source matenya tujuannya untuk consuming scroll terus berarti itu bisa jadi masuknya di teranak delete gitu atau dikurangi jadi disini kak jadi kita perlu kenal dulu sama ini nanti bisa dibaca lebih lanjut ya kak ya terkait dengan external power matrix ini gitu dan kalau untuk kak Mega sendiri dan untuk teman-teman yang lain jangan lupa setelah teman-teman buat perencanaan jangan lupa tetap sediakan ruang untuk fleksibel gitu kenapa kita tuh manusia teman-teman jadi it's okay gitu kalau ada hal-hal yang sifatnya belum berhasil itu bukan berarti teman-teman adalah kegagalan bukan ketika ada yang belum berhasil artinya teman-teman sedang belum berhasil itu berbeda kadang tuh kita ketika belum berhasil tuh jadinya tuh menganggap bahwa diri kita tuh adalah kegagalan padahal enggak fokusnya adalah ketika kita mengalami hal yang tidak sesuai ekspektasi kita coba sadari evaluasi apa yang membuat itu belum tercapai ada enggak sih yang dalam kendali kita yang bisa untuk kita improve karena kan kalau takdir enggak bisa kita apa-apakan ya takdir mah udah ranahnya yang maha kuasa ya gitu gitu ya Kak Mega ya good luck untuk persiapannya semoga membantu terima kasih Kak sama-sama Kak Mega oke Kak baik selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fatwa Dwi Hidayat nih ini oke sepertinya panjang sekali dan juga lebih enak untuk disampaikan secara langsung kalau begitu halo Kak Fatwa Dwi Hidayat bisa on me Kak wah tidak ada salutan Kak gimana nih Kak enaknya oke coba baca dulu ya Kak oh boleh boleh oke kalau ada masalah atau kecayaan sama orang itu gampang hilang maksudnya gampang hilang ini gampang hilang kecewanya kayaknya ya tapi ini mohon maaf ya Kak Fatwa kalau misalnya ini interpretasinya atas persepsiku karena tidak bisa dikonfirmasi ya Kak kalau ada masalah atau kecewa sama orang itu gampang hilang tapi kalau orangnya muncul atau ketemu lagi stress lagi itu cara menghadapinya gimana ya saya nggak semua orang bisa dihendari kalau teman bisa lah tapi harus mencabat apalagi lebaran nanti sadang bikin script bukan dari kita tapi mal orang lain itu bagusnya saya diem aja atau gimana ya kalau teman kita makan FFP untuk saya ya oke kalau kecewa sama orang gampang hilang perasaan kecewanya mungkin perlu disadari Kak tapi kalau orang udah muncul jadi stress lagi mungkin perlu disadari Kak apakah memang perasaan kecewanya udah hilang atau itu perasaan kecewa yang dipendam it's different coba disadari lagi Kak kita perlu kenal lagi apakah memang kecewanya karena itu tadi ya memang nggak enak kalau kecewa sama orang nah ketika orang yang muncul bikin kita stress coba kenali apa yang membuat kita stress ketika orang itu muncul karena ini tidak ada komunikasi dua arah ya Kak Lydia mohon maaf jadi ini aku berdialog untuk proses yang ini ya jadi kalau ada yang bikin stress coba dikenali apa yang membuat itu tuh menjadi stress untuk kita bikin kita jadi stress gitu apakah secara tidak sadar kita ingin mengendalikan apa yang orang lain pikirkan misalnya kok dia bisa gitu sih nganggep aku jahat nganggep aku pelin-pelan nganggep aku bla 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 padahal kita nggak akan pernah bisa ngatur apa yang orang lain pikirkan tentang kita nah jadi coba dikenali apakah yang membuat stress karena kita ingin mengendalikan apa yang orang lain pikirkan karena kembali lagi yang bisa kita kendalikan hanya diri kita pikiran orang lain bagaimana orang lain merasakan tentang kita bagaimana orang lain merespon kita itu nggak pernah bisa untuk bisa kita kendalikan as long as kita udah berusaha untuk mengelola diri kita respon orang lain itu bukan ranahnya kita gitu kalau ternyata kalau kakak tanya bagaimana untuk mengelola stress ini kak apakah aku baiknya diem aja atau gimana itu kembali tergantung diri kita masing-masing apakah kita siap nih untuk ketemu orang ini kalau ternyata kita saat itu belum siap dan kita merasa respon yang lebih baik adalah untuk diam atau merespon sebisanya seminim mungkin dan bagi kita itu cara yang terbaik pada saat itu silahkan nggak apa-apa gitu jadi memang dalam ranah konteks sosial ini agak sulit ya memang ya ntar kau diem dibilang nggak sopan dibilang nanti ini gitu ya kadang ada waktunya memang kita untuk menyampaikan balik lagi karena yang bisa kita kendalikan adalah diri kita yang kita sampaikan adalah kelola apa yang ada dalam diri kita jadi ketika orang lain bilang kita nggak sopan dan sebagainya apakah iya kita mengakui bahwa kita nggak sopan atau nggak jadi apa coba kenali apa yang membuat kita butuh untuk divalidasi dari orang lain terkait kalau itu gitu gitu ya kak ya jadi kalau mau memilih diam kalaupun itu adalah respon terbaik saat itu dan kak patwa oke dengan konsekuensinya karena kan setiap pilihan semakin kita dewasa kita menyadari ya bahwa setiap pilihan itu ada konsekuensinya jadi kita perlu sadari pilihlah pilihan yang konsekuensinya kita rasa kita mau dan mampu untuk menjalani mungkin itu kalau dari aku oke baik semoga menjawab ya kak fatwa selanjutnya nih kak ada pertanyaan dari admin studiefnya sendiri nih kak selamat sore kak Siska dan teman-teman kak mau tanya sebenarnya takut tertinggal sama orang lain itu baik tidak ya terkadang kalau lihat pencapaian orang lain yang sekiranya seumuran gitu terutama di link ini suka takut tertinggal gitu dan setelah itu suka kepikiran kak baik atau enggak ya oke pertanyaannya menantang ya kak Lydia ya thanks kak admin ini mungkin juga menjadi mewakili pertanyaan dari kakak-kakak yang lain teman-teman yang lain ya baik atau enggak kembali lagi ketika kita merasakan takut tertinggal kita perlu sadari apa yang membuat kita merasa takut tertinggal insecure ya istilah kalau anak sekarang ya sebutannya insecure nih melihat teman udah kayak gini wajar gak kita merasakan perasaan itu aku tidak berbicara tentang baik atau enggak baik aku berbicara wajar atau enggak wajar gitu ya wajar teman-teman ketika kadang kita merasakan perasaan tertinggal dibandingin orang lain apalagi kalau link itu saya kalau melihat orang tuk-tuk-tuk gitu ya sedangkan aduh aku aduh gitu ya kok aku belum kayak gitu ya nah teman-teman perasaan ketika kita merasakan insecure yang perlu kita kenali adalah apakah rasa insecure itu karena kita ingin mencapai hal yang udah dicapai orang tersebut ketika perasaan insecure yang muncul adalah karena kita ingin mencapai yang dicapai orang tersebut jadikan rasa insecure itu karena ini perasaan perasaan itu tidak berbicara tentang baik atau buruk tapi ini tentang kius apa yang dikasih oleh diri kita terhadap perasaan itu insecure misalnya ternyata kita insecure iri misalnya karena melihat dia udah mencapai itu bawa rasa iri kita itu bawa rasa insecure kita itu ke arah coba kita sadari proses apa yang dia lalui hingga dia bisa sampai di posisi itu jadi bukan posisinya yang kita inginkan bukan posisinya yang posisinya mungkin bikin kita insecure tapi ubah fokus kita ke hal coba sadari apa ya proses yang dia lalui bisa sampai di titik itu apa yang bisa aku tiru alamati tiru dan modifikasi dari proses yang dia lalui sehingga aku bisa mencapai tujuanku juga dan perlu disadari teman-teman tujuan kita setiap orang itu berbeda-beda proses kita berbeda-beda jadi betternya adalah ketika kita fokus dengan diri kita hari ini udah lebih baik belum dari kemarin ada improvement gak nah itu akan lebih baik tapi ketika kita merasakan perasaan insecure ini itu gak apa-apa banget wajar yang penting kita kenali dan sadari perasaan insecure itu dan renavigate perasaan insecure itu untuk membantu kita bertumbuh gitu tau dari aku gitu kakak admin apakah bagaimana kakak oke sepertinya menjawab keresahan dari adminnya kita nih kak iya oke selanjutnya ada pertanyaan dari kak Eme Evanina halo kak mau bertanya kalau marahan sama orang emosinya lebih milih nangis sendirian dan dipendam daripada diungkapin gimana ya kak tapi kalau dipendam membuat hati jadi kak tenang kak wah gimana tuh kak halo kak Eme wah ini udah terjawab ya kak kak Lidia ya sebenarnya karena udah dijawab langsung sama kak Eme kalau dipendam malah jadi hatinya jadi gak tenang kak oke gimana dong oke nah kalau lagi marah sama orang dan dirimu butuh waktu kita butuh waktu untuk bisa kelola diri kita dengan nangis ya gak apa-apa nangis dulu aja gitu dipendam ini maksudnya gimana kak perasaannya yang dipendam atau terkait problemnya kak yang dipendam beda nih yang mana nanti kak halo kak Eme gimana tuh kak oh problemnya sih kak oke problemnya nah kalau terkait perasaannya gak dipendam ya berarti ya diekspresikan dengan cara nangis kalau nangis itu membantu gak apa-apa maksudnya untuk membantu kita biar lebih tenang ya nah setelah itu tapi masalahnya kok dipendam aja jadinya bikin gak tenang oke berarti kak Eme udah tau jawabannya butuh untuk dikomunikasikan nah tapi nah disini ada tapi pastikan kita juga udah dalam kondisi siap untuk mengkomunikasikan itu artinya apa ketika kita ingin mengkomunikasikan terkait konflik itu kita dalam kondisi siap orang yang kita ajak ngobrol juga siap jadi sama-sama kalau kata orang kepala dingin udah dalam kepala dingin untuk mendiskusikan masalah itu nah ketika kita mendiskusikan masalah itu fokus kita adalah terhadap masalah itu jadi ketika kita mendengar pendapat dari lawan bicara kita usahakan dengarkan untuk memahami sudut pandangnya dia bukan mendengarkan tujuannya untuk menjawab untuk merespon balik ya kamu sih makanya gini-gini ya gak selesai jadinya gitu jadi kita perlu sama-sama dari awal baik kita ataupun orang yang sedang ada konflik dengan kita itu sudah sama-sama sepatah bahwa ingin mendiskusikan terkait hal ini dan kita mau untuk sama-sama mencari jalan keluar dari masalah itu dan tadi ya ketika kita siap untuk mengkomunikasikan hal tersebut berarti konsekuensinya kita juga siap dengan hasilnya either itu hasilnya masalahnya bisa ter sudah ada solusinya saat itu atau masalahnya butuh babak berikutnya untuk dikomunikasikan atau mungkin masalahnya belum bisa selesai saat itu gitu Kak oke baik semoga menjawab ya KME dua pertanyaan terakhir nih Kak dari KAF halo Pak Siska selamat sore aku Audrey mau tanya terkait mau lanjut S2 KLN kebetulan background kita sama-sama psikologi Kak apakah ada saran mungkin harusnya aku kerja dulu atau bisa langsung kuliah lanjut ke luar negeri aja ya Kak thank you Kak thank you Kak udah di kali dia udah di jawab eh udah dibaca pertanyaannya hai Kak Audrey sama-sama psikologi nah kalau untuk jawaban aku harus kerja dulu atau langsung lanjut kuliah ke luar negeri jawabannya jawabannya adalah Kak 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 Audrey perlu tahu tujuan Kak Audrey dulu gitu karena setiap pilihan itu ada plus minusnya ya kalau Kak Audrey kerja dulu Kak Audrey dapat pengalaman bekerja di lingkungan profesional dan juga mendalami apa yang Kak Audrey suka dan yang gak suka gitu belajar juga di dunia profesional seperti apa kalau Kak Audrey langsung lanjut S2 Kak Audrey ilmu-ilmu di S1 nya kalau ternyata bidang yang dilanjutin sama gitu ya sama linear gitu Kak Audrey tidak butuh waktu lama untuk refreshing refresh ilmunya gitu dan akan mendalami banget bidang itu jadi tergantung Kak Audrey tujuan S2 nya apa dulu dan udah kebayang udah lebih kebayang belum kira-kira nanti setelah S2 nya selesai dampaknya mau yang kayak gimana atau Kak Audrey ingin berkontribusinya yang seperti apa gitu jadi either mau pilih S2 dulu atau kerja dulu tergantung dari apa yang ingin Kak Audrey tujuh dan pengen kembangkan saat ini gitu semoga membantu ya Kak Audrey oke semoga menjawab ya Kak Audrey selanjutnya nih Kak ada pertanyaan dari Kalia saya ingin bertanya Kak bagaimana cara membalas hinaan menjadi kesuksesan jadi maksud saya bagaimana cara menghantui mereka dengan proses kita biar mereka itu mengira ternyata sih dia bisa gitu biar mereka sadar bahwa kita itu bisa sukses Kak oke bingung bagaimana menunjukkan prosesnya oke nah terkait hal ini kalau dari sudut tentangku ya emang gak enak banget ya Kak kalau ada orang yang ngeremehin kita dia gak tahu kapasitas kita dia gak tahu proses yang kita lalui berdarah-darah nih aku untuk bisa lanjut sekolah nih gitu ya atau kamu gak tahu aku tuh milih ini tuh udah pertimbangannya udah banyak banget makan banget dan sebagainya gitu itu emang gak enak banget gitu tapi yang perlu untuk kita sadari Kak Kak dia ya kembali lagi kenapa kita harus menunjukin ke orang lain apa yang akan kita dapatkan dengan menunjukkan ke orang lain apakah dengan kita menunjukkan ke orang lain yang kita harap orang lain mungkin kita punya ekspektasi nih ini nih kemarin-kemarin kamu kamu nyepelein aku nih lihat aku tuh lagi berproses lagi keren lagi menuju keren sekarang gitu ya apakah pasti dia akan melihat itu atau enggak belum tentu ya kalau orang yang gak suka sama kita ya gak suka aja gitu bisa jadi dia gak akan ngelihat proses kita padahal kita udah gue udah keren banget nih lo gak liat gue udah berproses kayak gini misalnya gitu ya dan kita berharap dia ngeliat wih wah Kak Siska kemarin aku kira padahal dia selesai S1 pindahin gak bakal lah bisa lanjut S2 eh sekarang udah bisa lanjut S2 gitu misalnya gitu wah dia udah jadi kayak gini padahal belum tentu loh Kak gitu intinya apa intinya adalah kita perlu sadari apa yang membuat kita ingin banget untuk menunjukkan hal tersebut ke orang lain padahal belum tentu padahal kita tidak bisa memastikan bahwa dia pun akan melihat value kita yang itu gitu despite of fokus disana karena kenapa karena itu sesuatu yang gak akan bisa kita kendalikan apa yang difikirkan orang lain apa yang dirasakan orang lain itu gak akan bisa kita kendalikan gitu jadi despite of it kenapa gak kita fokuskan energi kita waktu kita dan waktu energi investasikan itu ke diri kita untuk pengembangan diri kita karena dengan kita mikirin dia sebenarnya waktu kita udah terpakai loh energi kita secara tidak langsung terpakai loh mikirin orang lain yang gak suka sama kita tuh kayak kenapa ya dia teh bisa kayak gitu ke aku kenapa ya dia teh kok gak sukai sama aku aku salah apa padahal ternyata kita suka kita refleksi diri kita gak ada gak menyinggung dia gak ngelakuin apa kadang memang kadang kita butuh kaca oh ternyata bisa jadi omongan kita tuh nyakitin obat ditandanya kita perlu minta maaf tapi ternyata kita udah kita gak ada ngelakuin kayak gitu kenapa ya dia teh bisa kayak gitu ke aku kok dia teh jadi gak suka gitu ya nge-exploitin aku gitu hati-hati loh itu waktu kita udah terpakai energi kita udah terpakai fokus kita itu juga udah terpakai jadi despite of it kenapa gak kita fokuskan itu untuk diri kita sendiri perkembangan diri kita karena impactnya manfaatnya lebih besar untuk diri kita dan untuk orang-orang sekitar kita yang memang akan merasakan manfaatnya dari yang akan kita lakukan gitu gitu kalau dari aku kak Lia oke semoga menjawab ya kak Lia nah terima kasih banyak kak Siska atas ilmu dan juga insight barunya terkait apa yang sudah kita sharingkan pada sore hari ini sama-sama kak Lydia ya terima kasih banyak kak sama-sama tiba-lah kita di penghujung acara teman-teman namun sebelum acara saya tutup yuk kita on cam dulu semuanya untuk kita adakan sesi foto bersama jangan lupa menggunakan virtual background yang telah kami share ya untuk admin bisa dipersiapkan untuk untuk fotonya kak backgroundnya yang mana ya yang besar ya yang di-share di whatsapp group kak whatsapp group iya sebentar oh iya sebentar ya yuk untuk teman-teman yang lain bisa segera on cam oke oke udah yuk ini ada yang mau on cam lagi gak nih untuk admin sudah siap admin tapi saya gak bisa ngeliat yang lainnya emang gini ya iya gak apa-apa di admin sudah punya kelihatan kak aman nanti bisa di-share buruk iya iya kak oke gak apa-apa kak anonim yuk yang lain hitungan kelima ya satu dua tiga empat lima oke admin studef bisa foto hitungan 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 ketiga gaya ya teman-teman satu dua tiga lagi-lagi satu dua tiga oke oke baik tidak terasa semua sesi sudah kita lewati saya berterima kasih kepada kehadiran teman-teman semuanya tim studef dan juga founder studef serta founder memental dan juga tak terlupa terima kasih banyak Kak Siska selaku pembicara kita pada malam hari ini terima kasih juga kepada teman-teman peserta webinar yang telah dengan penuh antusias dan juga semangat dari awal hingga akhir acara pada sore hari ini saya atas nama panitia mengucapkan terima kasih banyak selamat menyiapkan untuk berbuka puasa pada hari ini dan sampai jumpa di studef talk selanjutnya dadah terima kasih semangat teman-teman terima kasih studef dan memental thank you Kak Lidia terima kasih teman-teman semua terima kasih udah bisa keluar ya Kak sudah Kak terima kasih terima kasih selamat menikmati